Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman Oke why network ungkap fitur terbaru sebelum open mynet ada pembayaran aplikasi ke pengguna Oke teman-teman jadi sebelum kita menuju open mynet akan banyak pembaharuan pembaharuan dan akan banyak eh apa ya fitur-fitur baru nanti yang akan ditambahkan di pay network temen-temen ya akan ada nanti integrasi eh jaringan ke aplikasi utilitas kemudian nanti akan ditambahkan juga fitur pembayarannya dari pioner ke aplikasi kemudian dari eh pioner tuh aplikasi juga guys Oke disini kita coba lihat ya temen-temennya apa sih isi artikelnya nih Oke disini pay network memperbaru informasi dan melaporkan perkembangan selama periode empat bulan terakhir atau quarter satu di tahun 2023 file membocorkan fitur apps to user payment Oke jadi sebentar lagi banyak toh akan meluncurkan ya fitur apps to user payment jadi fitur aplikasi ya kemudian ke user payment jadi ke apa ya fitur pembayaran untuk para pioner guys kurang lebihnya seperti itu ya atau pembayaran aplikasi ke pengguna dan ekosistem testnet kemudian fitur pembayaran aplikasi ke pengguna dirilis di testnet untuk menguji aliran pembayaran dari pengembang yang aplikasi ke pengguna Oke jadi ini masih fase testnet ya temen-temen ya tapi testnet ini juga sangat penting ya kenapa sangat penting nanti ketika open mynet ketika kita melakukan transaksi di jaringan Pai ini tidak error lagi ya temen-temen ya inilah fungsinya kenapa kita ada yang close mynet jadi supaya kita bisa menguji fitur-fitur ya baik fitur fitur apa ini tadi guys disini ada nih fitur apps to user payment salah satunya ini ya temen-temen kemudian untuk membantu mengembangkan utilitas untuk Pai Pai Nettock mengizinkan jenis pembayaran baru bagi pengembang untuk diintegrasikan ke dalam aplikasi mereka dan mengembangkan fungsi yang dimaksudkan sepenuhnya Oke ya jadi selama di fase testnet ini guys eh Kortim ya Kortim mengizinkan jenis pembayaran baru ya bagi developer ya untuk diintegrasikan ke dalam aplikasi mereka jadi Kortim mengizinkan ya kita uji coba melakukan pembayaran ya atau mengizinkan para pioner malah uji coba transaksi di platform mereka ya temen-temen ya contoh ya contoh kita uji coba di Piquet Place ya atau kita uji coba di Pidau Mall ya atau kita bisa uji coba juga pembayaran di Tokopi ya misalnya ya Nah jadi seperti itu guys itu diizinkan oleh Kortim selama fase testnet aplikasi ini guys sebelum kita nanti menuju Open MyNet ya kita bisa menggunakan koin real kita di aplikasi utilitas Pai Network oke kemudian dompet pengembang dirilis di testnet sebagai dompet khusus sebagai pengembang aplikasi untuk menyimpan dan menggunakan Pai untuk aplikasi yang sedang mereka kembangkan Nah itu ya kemudian disini ada keterangan lagi perlu digarisbawahi bahwa dompet ya dapat dibuat dan diintegrasikan ke dalam aplikasi testnet sesuai permintaan Oke kemudian untuk dompet ya pengembang MyNet ya Pai sedang melakukan beberapa pengujian dan peninjauan dompet pengembang testnet dan akan membuatnya tersedia di MyNet setelah peninjauan selesai Oke guys jadi ini eh masih banyak yang ditinjau juga rupanya ya temen-temen ya makanya kenapa kita fase testnetnya ini agak lama ya karena satu persatu aplikasinya dicek ya kemudian di pelajari oleh Kortim guys diteliti lah ya temen-temen ya kurang lebihnya seperti itu ditinjau Nah setelah eh selesai peninjauannya maka akan menuju MyNet ya kemudian dompet MyNet akan mengharuskan pengembang untuk mengirimkan aplikasi untuk ditinjau sebelum mendapatkan dompet wallet pengembang MyNet Oke jadi disini ada keterangannya dompet MyNet akan mengharuskan pengembang untuk mengirimkan aplikasi untuk ditinjau sebelum mendapatkan dompet wallet pengembang MyNet kemudian pengembang saat ini dapat mengajukan aplikasi untuk dompet pengembang MyNet Oke kemudian fitur lainnya adalah testnet ekosistem atau ekosistem testnet yakni antar muka baru untuk terlibat dengan aplikasi testnet di pi browser tujuannya memberi penerbana tinjau tentang bagaimana ekosistem MyNet mungkin terlihat ya mungkin disini ada keterangan lagi apa ini hub pusat aplikasi atau utilitas terpilih dengan kriteria aplikasi MyNet disini apa nih guys tadinya fitur lainnya adalah testnet ekosistem atau ekosistem testnet ya ini antar muka baru untuk terlibat dengan aplikasi testnet di pi browser jadi teman-teman pioner juga bisa ya melihat aplikasi-aplikasi yang yang ada di pi browser ya teman-teman bioner bisa memberi penilaian guys saat ini by network terus berupaya secara signifikan untuk memajukan sumber daya pengembangan aplikasi dan ekosistem pi yang bersama-sama memfasilitasi penggunaan dan pembangunan utilitas nyata untuk komunitas spy Oke teman-teman jadi eh jangan berharap Open MyNet dulu untuk sekarang ini ya teman-teman ya karena masih banyak ya masih banyak VRPR yang belum terselesaikan ya baik dari core team baik dari para developer aplikasi eh mungkin kalau untuk para developer aplikasi mereka paham ya teman-temannya mereka paham rule of the gamenya dari paintwork ini guys yang banyak nyinyir yang banyak bacotkan ya kita-kita ini ya teman-teman ya para pioner yang tidak bisa berkontribusi tidak menjadi pengembang aplikasi ya tapi mengharapkan segera Open MyNet oke teman-teman saran saya jangan terlalu banyak bicara ya tapi banyaklah berkontribusi oke sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh